Nah guys buat kalian yang mau nyari aksesoris handphone termurah kalian boleh aja cek di toko kita nama tokonya itu Kalian langsung aja masuk ke pencarian terus cari aja spare part hp murah Spare part hp murah Nah ini dia ada yang paling atas ya guys spare part hp murah Jakarta ya Kalian langsung aja klik Nah disini tuh kita jual berbagai aksesoris handphone termurah ya guys Oke disini tuh ada case ada earpods ada tempered glass juga ada backdoor jadi kalian langsung aja cek ya Karena kita jual harganya murah semua ya Halo teman-teman balik lagi di channel spare part hp di video kali ini kita akan membahas lagi tentang spesifikasi handphone yang akan dirilis atau handphone terbaru ya guys Nah di video kali ini kita ada handphone Mi 11 Mi 11 Pro ya guys Jadi ini tuh ada terusan dari Mi 10 kemarin ya guys Nah banyak banget perbedaannya ya guys Jadi Mi 11 dan Mi 11 Pro ini bakalan mulai dirilis atau mulai dipasarkan itu akhir Desember atau gak awal tahun gitu ya atau Januari gitu Nah dari newsnya ini Layar handphone Mi 11 dan Mi 11 Pro ini bakalan lebih besar ya guys Dari Mi 10 kemarin gitu ya Nah untuk harganya sendiri untuk varian yang termurah dijual dengan harga 8,6 jutaan itu harga yang termurah katanya guys gitu Nah untuk performanya handphone ini menggunakan chipset Snapdragon yang kelas atas ya guys Menggunakan Snapdragon 888 Wah keren ya guys Nah gimana menurut kalian ya Bakalan worth it gak sih atau bakalan layak gak sih Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum Dan juga share ke teman-teman kalian ya Dan bagi kalian yang nyari aksesoris yang buat dan murah Kalian boleh cek di spare part hp yang murah Itu nama toko kita gitu Oke guys kita lanjut aja ke videonya Usai sebagian spesifikasi terungkap Kini giliran spesifikasi lengkap dari Xiaomi Mi 11 dan Mi 11 Pro yang beredar di internet Menurut lembar spesifikasi yang bocor Mi 11 dan Mi 11 Pro memiliki layar yang lebih besar dari 6 inch Sayangnya tak terungkap secara pasti ukuran layar Lantaran angka 6 besertai dengan huruf X yang masih menjadi misteri Untuk bodinya di bagian samping terdapat volume rocker dan juga power button Perangkat ini juga dilaporkan datang dengan resolusi 1440 pixel Layar AMOLED QHD Plus dan juga refresh rate 120Hz Desain layarnya sendiri memiliki lekukan signifikan di kedua sisinya Terlihat juga pansol yang menjadi wadah bagi kamera selfie di bagian kiri atas Untuk urusan performa Xiaomi sesumbar perangkat ini akan bertenaga chipset kelas atas yaitu Snapdragon 888 Itu dipadukan dengan RAM LPDDR 8GB dan juga penyimpanan UFS 3.1 128GB Sedangkan kamera utamanya beresolusi 108MP Dipadukan dengan sensor 13MP ultrawide dan juga 5MP telephoto lens Serta di bagian depan kamera selfie 20MP Ponsel ini membawa baterai 4780mAh dengan pengisian cepat kabel 50W Dan juga nirkabel sebesar 30W Penerus Mi 10 ini juga akan mendukung NFC dengan spesifikasi Untuk harga Mi 11 diperkirakan berkisar antara 3.999 Yuan atau sekitar 8,6 juta Sampai dengan 4.499 Yuan atau sekitar 9,7 jutaan Bagaimana menurut kalian worth it atau tidak ya Komen aja di bawah Nah guys gimana menurut kalian spesifikasi handphone Mi 11 ini gitu ya Jadi menurut kalian bakal worth it gak sih Dengan harga yang seperti tadi dan juga spesifikasinya gitu ya Kalau menurut aku sih ini keren ya Dari layarnya aku suka Disitu ada signifikan dari kiri dan kanannya gitu Nah menurut kalian gimana opini kalian Komen aja di bawah kita sharing Desk minusnya handphone ini tuh apa gitu Jadi kalian komen aja di bawah ya Dan menurut kalian ini bakalan banyak penggunanya apa enggak gitu ya Khususnya untuk Xiaomi user nih Menurut kalian gimana? Keren gak sih? Kalau menurut aku keren banget Keren banget sumpah Ini RAM nya juga udah besar banget gitu ya Oke guys mungkin punya sampai disini dulu Buat kalian yang punya rekomendasi atau saran Aku harus bikin video apa lagi Kalian komen aja di bawah ya guys Kita bikin video dan kita sharing bareng-bareng gitu ya Oke guys terima kasih yang sudah nonton Dan see you next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati